DLH Kota Cilegon memasang sejumlah alat pengukuran udara di kawasan komplek TCI Kota Cilegon, Rabu, 30 Agustus 2023. Upaya memasang alat pengukur udara itu untuk memantau kualitas udara di kawasan komplek TCI. Alat ukur udara ini, kata racamat, dipasang di dua tempat. Satu alat berada di komplek CTI dan satu alat lainnya di area sekolah Mutiara Bunda. Menurut Rahmat, dengan adanya alat ukur udara ini, masyarakat bisa tahu kualitas udara di wilayahnya. Hal itu juga bisa dijadikan bukti bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pihak terkait. Rahmat mengaku bahwa pihaknya bersama warga setempat menyambut baik atas langkah yang dilakukan DLH Kota Cilegon. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mahyudin mengatakan telah mengecek lokasi komplek TCI soal adanya bau belerang menyengat masuk ke permukiman warga. Berdasarkan informasi dari tim DLH Kota Cilegon di lapangan, kata dia, ternyata stok pile atau tempat penampungan batu bara yang berada dekat dengan kawasan TCI. Stok pile tersebut letaknya masuk di wilayah Kabupaten Serang dan berbatasan dengan wilayah Kota Cilegon. Terima kasih. Memasang alat pengukuran udara di kawasan komplek TAMAN Cilegon Indah. Pengukuran udara ini dilakukan mengindaklanjuti dengan keluhan warga yang mengatakan bahwa mereka disini adanya polusi udara, tidak bau belerang dari diduga dari stok pile-stok pile yang ada di stok pile batu bara yang ada di dekat kawasan pemukiman warga, yang mana saat ini DLH Kota Cilegon. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!